Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik yang meruatkan doa tadi yang diruatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam Allah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adaban nar Imam Muslim meriwayatkan kana anas idha arada an yad'uwa bidakwatin da'a biha fa idha arada an yad'uwa bidu'ain da'a biha fi Anas itu kalau punya permohonan dia punya keinginan maka dia akan membaca doa ini kalau dia punya doa yang lain maka dia baca doa yang lain dan doa ini ada di dalamnya mungkin itu yang kita praktekkan minta apa aja lagi tutup Rabbana atina fid dunya hasana namun kadangkala dipenutup itu udah selesai jadi Rabbana atina itu seakan-akan udah bukan doa lagi padahal ini sapu jagadnya kalau engkau tadi minta sehat kita kan kalau minta sehat lagi sakit ya Allah berikan keselamatan kepada hamba ya Allah berikan keselamatan kepada hamba hamba sakit ya Allah engkau lah maha mendengar engkau maha mengabulkan doa lalu kita Rabbana atina fid dunya padahal Rabbana atina fid dunya ini mencakup doa tadi yang kau baca plus kebaikan yang lainnya jadi seharusnya engkau semakin bersamangat ketika membaca Rabbana atina fid dunya engkau sedang meminta kebahagiaan semuanya di dunia wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ketika engkau minta diselamatkan dari peneraka engkau tuh disana minta diselamatkan dari dosa dan minta diampuni dari dosa-dosa yang sudah engkau kerjakan selamat menikmati